Dulu ketika saya ingin menghilangkan ataupun mengganti background video, itu saya harus membeli green screen terlebih dahulu, lalu memasangkannya pada tembok. Tapi zaman semakin canggih, yang kini ketika kita ingin menghilangkan ataupun mengganti background video kita, kita tidak lagi membutuhkan yang namanya green screen pada tembok dinding kita. Tapi yang kita butuhkan hanyalah ponsel, yang pastinya semua sudah memiliki ponsel. Hal yang paling utama untuk kita bisa menghilangkan ataupun mengganti background video kita pada ponsel, yang harus kita butuhkan adalah aplikasi yang namanya capcut. Aplikasi tersebut bisa kita download di playstore. Setelah kalian memiliki aplikasi capcut tersebut, silahkan kalian buka saja. Dan ini untuk tampilan awal aplikasi capcut tersebut. Dari sini kalian klik saja proyek baru. Nah, hal yang paling pertama, di sini kalian cari terlebih dahulu background belakang yang akan kita gunakan. Untuk contoh di sini, saya menggunakan background alam di sekitaran rumah saya. Setelah itu, kita klik saja overlay, dan tambahkan overlay. Nah, untuk yang kedua ini, kita cari video yang akan kita hapus background belakangnya. Untuk di sini, saya contohkan video yang ini, yang mungkin terlihat background belakangnya itu campur warna. Seperti posisi saya sekarang, di belakangnya ada putih, hijau, dan ada hitam. Nah, selanjutnya, untuk kita bisa menghilangkan background pada video kita, pastikan video yang akan kita hapus backgroundnya itu terblok. Contohnya seperti ini, itu terblok, dan ini tidak terblok. Jadi, pastikan terlebih dahulu video yang akan kita hapus background belakangnya itu terblok. Seperti ini. Setelah itu, kita agak geser ke kiri pada pilihan yang paling bawah itu. Dan kita cari hapus latar belakang. Kita klik saja hapus latar belakang tersebut. Nanti videonya akan mengproses otomatis menghilangkan background pada video tersebut. Untuk lama sebentarnya proses tersebut, itu tergantung durasi pada video kita tersebut. Semakin durasi videonya agak panjang, nantipun prosesnya agak panjang. Begitu juga jika videonya agak pendek, maka prosesnya akan lebih cepat. Nah, setelah proses yang selesai, itu kita sudah bisa menghilangkan background pada video kita tanpa kita menggunakan green screen yang harus kita beli dulu. Lalu bagaimana jika kita hanya sering menggunakan aplikasi editor yaitu namanya KineMaster? Yang mungkin jika kita menghapus background video belakang pada aplikasi KineMaster, itu harus satu warna alias harus menggunakan green screen. Nah, agar hasil dari video yang sudah hilang background belakangnya dari aplikasi capcut yang akan kita gunakan di aplikasi KineMaster, itu kita harus edit terlebih dahulu background belakangnya. Kalian bisa langsung menambahkan apapun merubah background video yang sudah kita edit tadi sebelumnya dengan warna hijau full atau biru full. Tergantung, jika kita menggunakan baju hijau, maka background yang harus kita gunakan itu adalah berwarna biru. Dan sebaliknya, jika kita sedang menggunakan baju berwarna biru ataupun ada kebiru-biruannya, maka kita harus menggunakan background yang berwarna hijau. Nah, dari sini kalian edit terlebih dahulu background belakang dengan video yang kalian sudah hapus background belakangnya untuk nanti kita edit di KineMaster. Setelah durasinya dirasa cukup, kita langsung saja ekspor di pojok kanan atas, atau bisa kita pilih dulu result yang akan kita gunakan. Kita tunggu proses ekspor dari aplikasi capcut yang sedang berjalan sampai 100%. Lanjut, kita masuk ke aplikasi KineMaster. Seperti halnya, kita pilih dulu resolusi yang akan kita gunakan, 16 bagi 9 ataupun yang sering kalian gunakan ataupun yang ingin kalian gunakan. Setelah di sini, kita masukkan terlebih dahulu background belakang yang akan kita gunakan. Sama seperti halnya di aplikasi capcut tadi. Setelah itu, kita klik lapisan dan kita masuk ke media dan kita cari video yang sudah kita edit dari aplikasi capcut tadi, yang background belakangnya sudah berwarna hijau. Setelah ini, kita pastikan video yang akan kita hapus background belakangnya itu aktif seperti di aplikasi capcut tadi, ataupun bahasanya terblok. Dan kita cari kunci kroma di kanan, kita kursor saja ke bawah, kita cari yang namanya kunci kroma. Lalu kita aktifkan, dan otomatis background pada video kita itu sudah hilang. Jika background belakangnya itu dirasa kurang cukup, maka di situ kita bisa setting geser kanan ataupun geser kiri, dengan sesuai settingan yang kalian inginkan. Setelah itu, ya sudah, kita tinggal edit seperti biasanya pada aplikasi KineMaster tersebut. Sangat-sangat mudah untuk di jaman sekarang ini, untuk kita bisa menghilangkan background pada video kita, tanpa harus menggunakan ataupun tanpa harus membeli dulu yang namanya green screen. Semoga cara ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan yang pastinya semoga berkah buat kita bersama. Amin. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan salam sukses buat kita bersama. Terima kasih telah menonton!